Intro Kejaksaan Negeri Belawan telah menyelesaikan dua perkara melalui mekanisme restoratif justice antara lain perkara atas nama tersangka Suleiman melanggar pasal 480 KUHP dan tersangka atas nama Dhani melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP Berdasarkan peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula dengan syarat tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana ancaman pidana atau penjara tidak lebih dari 5 tahun dan barang bukti atau nilai kerugian tidak lebih dari 2.500.000 rupiah Restoratif Justice merupakan salah satu program unggulan kejaksaan dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dimana jaksa dapat menggunakan hati nurani dan kepekaan rasa yang tinggi dalam menentukan perkara dapat diajukan kepersidangan atau tidak Berdasarkan ketentuan pasal 139 KUHP jaksa selaku pemilik perkara dapat menentukan layak atau tidaknya suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan Ketika jaksa memilih penyelesaian perkara melalui penghentian penuntutan restoratif justice itu dapat dibenarkan kata maaf dari korban maupun dari pelaku harus diinisiasi oleh jaksa dan jaksa harus proaktif karena ini ditunggu oleh masyarakat agar terjaga tatanan kehidupannya dan itulah tugas jaksa Jaksa dapat bertindak selaku fasilitator yang mendamaikan pihak yang berperkara melalui upaya dan proses perdamaian Dengan restoratif justice kejaksaan membuktikan tidak ada lagi istilah hukum yang tajam kebawah Restoratif justice tetap harus dilakukan secara selektif agar tidak disalahgunakan Salah satunya harus terlebih dahulu dilakukan ekspos Setelah ekspos perkara dinyatakan berhasil memenuhi syarat dan dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan restoratif justice Selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Belawan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara atau RJ-40 Terima kasih kepada kemulihan keadaan Biasa jangan dalam arti antara pelaku, tidak ada pertolongan Itu saling memahamkan, tidak ada rasa jauh keolah, tidak ada rasa penempat Jadi semuanya menjadi asap kesambaranan antara ketulanya Perbuatan melawan hukum kita perbaiki dengan menggunakan kesadaran dan keinsafan Sebagai landasan untuk memperbaiki dan memulihkan kehidupan masyarakat kembali kepada situasi yang ideal Harapan ke depan, tidak ada lagi penegakan hukum yang justru mengusik rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat Di dalam penuntutan, keadilan tidak ada diatur dalam KUHAP maupun KUHP Keadilan itu ada di dalam kehidupan masyarakat yang berkembang di situ Dan penuntutan harus berdasarkan pada hati Nurani Terima kasih telah menonton!